Meski sistem PPDB sudah melalui empat jalur penerimaan dengan maksud peningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Namun masih terdapat sekolah yang kesulitan mendapatkan peserta didik baru. SMA Negeri 4 Kota Mubagu misalnya mendekati akhir PPDB tercatat baru delapan siswa yang melakukan registrasi ke sekolah ini. Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah termasuk menyiapkan asrama gratis. Menurut lahas ini Kepala SMA Negeri 4 Kota Mubagu, kendala yang dialami sekolah ini salah satunya adalah letaknya yang tidak terlalu jauh dengan sekolah unggulan. Ditambah pola pikir masyarakat yang tertanam bahwa sekolah berkualitas itu hanya SMA Negeri 1 ataupun SMA Negeri 2 membuat sekolah ini kurang diminati. Sistem zonasi ini kalau mungkin bagi sekolah yang jaraknya jauh itu menguntungkan. Tapi bagi kami di sini kan SMA 1, SMA 3, SMA 4 itu hanya saling berdekatan. Pasti pilihan pertama SMA 1, kedua SMA 3, terakhir di sini. Kadang-kadang biar mereka lulus di sini anak-anak bertahan di mana mereka pilihan pertama. Jadi kita rampai kesepakatan, membatasi kuota, baru juga dalam kuota misalnya 12 rombel, jangan lagi melewati kuota jumlah maksimal. Sehingga nanti Pak kalau misalnya pilihan kedua mereka SMA 3, lalu mereka masuk ke SMA 3, SMA 3 pasti tampung semua dulu, nanti sudah mencapai kuota baru bisa ke sini anak-anak. Nah ini jadi mungkin ada ya sebagai kepala sekolah tentu berharap mungkin dari instansi yang berwenang mungkin bisa melihat keadaan di lapangan apakah membatasi kuota, mengatur kuota sehingga bisa hidup sama-sama di sekolah. Lahas ini pun berharap kesepakatan pembatasan kuota maksimal siswa bisa ditaati bersama agar sekolahnya bisa mendapatkan jumlah siswa yang ideal. Dari Kotomu Bagu, Tim Liputan Kawanua TV melaporkan.